Hai baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya kalian masih dalam keadaan selain setelah vitamin jarobal alamin Oke sahabat-sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di tengah-tengahnya lahannya beliau Pak Sarno di lingkungan pemukiman transmigrasi Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber jangan lupa subscribe like dan komen ya sahabat-sahabat jangan lupa subscribe like dan komen agar channel saya bisa berkembang dan channel saya bisa terus mengupdate para transmigran transmigrasi yang mana di UPT Tanjung Buka SP10 dan sekitarnya ya sahabat-sahabat subscriber sekarang saya sudah berada di tengah-tengahnya beliau tanahnya lahan LU1 miliknya Pak Sarno ini saya mau mereview keadaan di tengah-tengah lahan luar biasa sahabat-sahabat subscriber ya luar biasa ini melihat tanahnya beliau ini cukup datar beda dengan tanahnya Pak Hendrik ya sahabat-sahabat beliau sedang ada berada di sana itu sahabat-sahabat karena agar tersebut juga mau dibakar dan mau supaya meninggikan pH tanah ya sahabat-sahabat kalau tanah kena bakaran ini ini bekas lahan beliau setelah menanam badi kita mereview ya sahabat-sahabat kita lihat sekeliling lahannya Pak Sarno transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ya sahabat-sahabat subscriber nah ini luar biasa kemandangannya dari sini sahabat-sahabat nah itu mengarah ke ujung selatan rumahnya transmigran transmigran yang dari Jawa ya sahabat-sahabat sudah kelihatan dari sini yang pemandangannya kayak di pemukiman mana ya sahabat-sahabat kayak di perumahan ini nah ini nanti kita akan kesana ke siapa guru Pak Sarno sedang ngapain tuh nah ini ini saya melihat lahan-lahannya ya ya sahabat-sahabat ini melihat lahan-lahannya Pak Sarno sekian lama saya tidak mereview lahannya saya tidak keliling-keliling ke ke lahannya baru pertama kali ini Oh yang kedua kali ini kalau salah ya kedua atau pertama ya sahabat-sahabat setelah disemprot sama racun rumput kelihatannya seperti ini ya nah siapa-sahabat nah luar biasa nah ini nah ini tuh orangnya lagi disana tuh terima kasih telah menonton jangan lupa ya sahabat-sahabat subscribe like dan komen ya sahabat-sahabat ya biar channel saya bisa berkembang ya sahabat-sahabat bisa terus mendampingi para transmigran di SP10 dan sekitarnya ya sahabat-sahabat luar biasa kan dan hawanya disini sejuk sekali sahabat-sahabatnya luar biasa ini bekas eh luar biasa ini tanaman pilih uji kelapa ini sempatnya harusnya ditimpun seperti ini tinggi seperti ini harusnya tingginya seperti seperti ini jadi biar apa tidak acap ya Oke ini lepas Sarno ini harusnya ditinggikan ini mau dipindah kemana yang harusnya ditinggikan seperti ini nah disini segini kan biar tinggi sekalian jadi akarnya biar rendah itu kan mau tak mau tak pindah mau saya pindah ke belakang ini pindah ke belakang pokoknya semua yang kelapa di sini mau pindah ke belakang terus yang dekat rumah rumah mau saya tanam rambutan sama kelengkeng sama jambu air kalau jadi nantikan kemarin saya dapet jambu air kalau jadi mau saya pokoknya di pinggir-pinggir rumah sini yang dia tidak tinggi kalau kelapa kan tinggi mas ini rumah kan dekat sekali ini kemarin kan berhubung di belakang belum bersih semua jadi cuma saya cuma saya apa namanya saya taruh-taruh saja Nah setelah nanti mungkin sudah ada kesempatan di belakang sudah bersihkan tinggal bikin gundukan eh mungkin lengkap panjang lembaga terdekat ini mungkin saya pindah masalahnya kalau tidak saya pindah ganggu apa tanaman padi mungkin oke ya ayo kita jalan-jalan ke sana kemana Mas ke jalan-jalan ke tengah situ gimana Mas ini sekeliling situ kan oke nah ini kalau saya bersihkan itu akar-akar apa akar iya akar tengah akar apa ya kalau bisa namanya peringin-peringin itu pokoknya dia melintang nggak tahu kemana makanya kalau dibikin gundukan agak susah tapi kalau disini seperti ini Mas ini kayu-kayu seperti ini susah saya cabut nggak kuat ya tapi kalau dibiarkan rapuh kalau malam ini mungkin sekitar satu tahun baru-baru lapuk masih satu tahun baru rakyat terendam air terus mungkin bisa lapuk tapi kalau untuk waktu dekat ini karena ini kerana seperti ini iya 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 ini nggak tahu pohonnya kemana ini ini atau alatnya banyak ini iya 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 jadi satu tahun ya Pak ya baru anu ya tapi kalau ada alat mungkin ya mungkin bisa dicabut Mas kalau ada alat berat atau nanti dipaksa pakai sensor pakai potong kecil-kecil-kecil pendek-pendek lah nanti kalau apa eh X datang itu Pak Sarno mau menanggul dulu disitu Kak saya kurang tahu Mas kurang tahu saya tanggul atau enggak kenapa kau enggak ya apa ya D3 nya itu belum ada apanya D3 nya Oh harus cari dulu cari modal dulu nanti kalau kita ada ya mungkin nanggul kalau belum ada ya kurang tahu nanti itu sampai bertumbuh kayak gitu ya Pak ya Iya ya itu makanya kemarin saya kasih jerami supaya biar apa namanya biar terbakar ternyata yang terbakar jelaminya tapi pohonnya enggak belum bisa terbakar gitu ya sudah sekian lama di situ ya Pak sekitar berapa mungkin sekitar mungkin ini 8 bulan lebih masalahnya saya kesini sudah robo sudah apa namanya sudah mati udah mati tinggal bakar saja cuma kan keras kali mas kayu ini itu apa beringin ya itu ingin kalau orang saya beringin tapi kalau disini namanya perngat-perngat ya oke 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 luar biasa loh dari sini tuh pokoknya ya sudah sampai ujung sana yang yang paling rendah dimana itu paling rendah ini disini mau coba kita kembali disitu kalau ada airnya gitu kemarin saya sempat disitu sempat nggak bisa nggak bisa apa ya namanya enggak bisa bergerak ya pokoknya sepatu terpantap di situ sepatu saya apa lepas ya tinggal kaki saja sudah keluar tuh kalau kita pakai sepatu aman gitu ya pakai sepatu ya ini apa maka lebar kemarinnya bawahnya ini siap-siap-siap oke gimana depan sini ya ya di depan sini ini ini mau disitu ini harus berhati-hati sahabat-sahabat ini saya ini karena tanahnya nusap-sahabat Oh di situ Oh di sini kalau saya bergerak mas semakin turun Oh iya ya kalau saya bergerak semakin turun makanya woi luar biasa itu tanahnya kayak gitu ya warnanya begitu kecoklatan mas coklatan Oke tapi ini ini sepuluh sekali mas kayaknya kayaknya tapi sudah pernah anu ditanami padi sampai sini belum cuma sampai sebelah ini Mas nih tuh sampai sebelah sini yang ini kan sampai disini makanya kemarin nggak saya tanam ini karena dalam sekali nggak nggak saya tanam sengaja tanam karena dalam ini sampai di sana Mas sampai di sana pokoknya jangan tak becek ini dalam semua ini itu yang akan dalam itu bekas bakaran itu bekas bakaran itu bekas bakaran itu enggak terlalu dalam diada ke sana sedaka mending tapi yang bagian sini sama bagian sana Iya kalau enggak hafal Iya bisa tertangkap sama yang seperempat belakang itu udah agak-agak ke dalam dia mungkin segini lah ada seberapa gini oh segitu ya tapi di kalau di sana hampir rata Mas di sana di belakang di belakang sini ya yang di belakang di sini cuman apa yang satu jalur ini Iya sama ini kalau yang tengah-tengah itu enggak cuma yang di belakang rata Oh rata-rata dia apa kalau saya pincah begini goyangnya sampai mungkin 34 meter dikampu yang metriya Oke jadi kalau saya Inca itu goyang berarti ini apa lumpur lumpur ya lumpur bukan apa ya bukan akar-akar pakis lagi atau rumput-rumput bukan jadi kalau capi saya itu bergoyang jadi itu sudah hati-hati di situ hati-hati tapi tidak dikasih tanda Pak kalau saya hafal Mas tapi yang nanti kalau sudah ditanam ya mungkin walaupun hafal tetap saja lewat itu kalau nanti ada jajar legawanya kan di jajar legawanya itu nah tetap nanti kita lewat situ ya mungkin nanti saya kasih tanda kayu oh iya kan di belakang ada kayu masih banyak kayu juga Mas belum saya bersihkan kalau rencana pematang itu dimana pematang itu mungkin di tengah-tengah sini Mas di tengah-tengah sini ya di tengah-tengah sini ini ya pokoknya seperempat ini saya kasih pematang sana satu-satu apa seperempat lagi pematang-pematang begitu rencananya begitu Mas jadi nanti kita apa mau tanam sayuran kalau yang di depan di padi yang belakang ini sayuran begitu kalau yang di belakang sayuran takutnya nanti kalau jaga hama bulung itu apa ya agak jauh-jauh-jauh sama rumah kalau dipadi di sini ya kalau di samping-samping rumah saja kan mungkin jaganya agak-agak ringa lama nggak terlalu apa eh kesana kemari betul-betul dipasang kelontongan itu kelontong-kelontong itu mau itu pengusir itu yang sudah terpasang-pasang itu ya tapi yang di sini ini belum pernah ditanam padi belum kalau yang ini belum makanya kemarin ini di sini nih kalau ada airnya dalamnya pokoknya batas di sini lah batas ini kesininya ada dalam ini kalau ada airnya ini ambas kita Oh turun apalagi kalau tidak pakai sepatu luar biasa ya betul ini ini belum mengandalkan akhirnya masih masih seperti biasa ya terbiasa tapi kalau ada airnya kok Anu ya apa lumpurnya keluar gitu enggak apa ya dia kayak mengandung air kalau tempatnya namanya mbak-mbak kita biaya lu kalau disini mungkin lumur hidup itu iya kalau di jawa itu mbak namanya tapi rata-rata cuman satu meter aja ya ianya satu meter tapi kalau yang di bagian sini lebih masih satu yang dimana itu yang pokoknya yang saya bikin apa tempat penyemprotan itu disana itu lebih satu meter ini yang di penyemprotan itu lebih satu meter dia kan segal itu saya tancapin apa kayu ke bawah itu masih pokoknya masih dalam satu meter lebih satu meter lebih makanya satu jalur itu hati-hati hati-hati kalau kalau yang punya mungkin hafal Mas tapi kalau yang orang lain ya mungkin makanya nanti walaupun bisa tanam padi mungkin tidak saya tanam Oh tidak ditanam tidak saya tanam maksudnya ya saya takutkan nanti kalau orang lain yang tanen apa bantu-bantu apa atau bantu tanam padi tanam padi ya saya takutnya nanti di situ malah nggak bisa gerak kalau nggak disiapin alat atau kayu atau apa untuk pijakan itu Oke jadi eh apa yang alat itu tadi nanti di 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 apa di sini gitu ya sini masih bagian sini yang tersebut ini gitu ya makanya eh kayak apa akar-akar itu diambilin biar tidak apa mengganggu ya mengganggu alat itu ya Pak ya Iya kalau yang itu setelah mengganggu mas masalahnya kan nanti saya bikin tuh pendek enggak terlalu tinggi betul-betul makanya di alasan bapak sampai apa eh akar ini dicabut gitu kan iya biar rata gitu ya biar rata nanti kan dia tabela tabela itu tanam benih langsung jadi eh kita tidak usah bibit apa di disemai itu tidak jadi kita apa namanya untuk meminimalisir biaya tapi juga ada kelemahannya Mas kelemahannya itu dia padi tumbuh rumah juga itu tumbuh oke oke kelemahannya kelebihannya itu biasa kalau satu hektare itu ditanam pakai tangan ya mungkin butuh 10 orang lebih untuk satu hari lah sebulan orang lebih satu hari tapi ini kalau ini mungkin satu hari satu dua hari sudah selesai kelebihannya di situ cuman bisa di situ ya kekurangannya ada lagi mah dia kalau kena hujan kan makanya kalau bisa itu jangan sampai pas hujan kalau tapi enggak tahu namanya yang disini kan pokoknya nanti kalau pernah hujan kan tetesan air hujan ini bisa apa bisa menyebar kemana-mana bibit pagi itu kalau belum ada akarnya cuma itu saja jadi intinya di biarpun ditebar apa tabela itu tapi tetap mengembangkan membuat cara apa jajar Gowo ya untuk perawatan untuk perawatan untuk apa menanggulangi gulma gitu ya gulma terus kita apa namanya untuk hama juga kayak walang sangit kayak apa ulat itu jadi kita untuk menyemprotnya itu enak Mas satu jalur satu jalur begitu terima kasih Pak Sarno waktunya sama-sama jadi semoga sukses semangat Pak Sarno ya jangan sampai patah semangat nanti yang lainnya mengikuti patah semangat nanti ya sejak ini masih semangat Mas Oke siap aman-aman saja ada lagunya enggak ada Mas Oke terima kasih Pak Sarno waktunya dan berbagi cerita di lokasi transmigasi inilah lahannya beliau jadi alat-alat itu tadi yang dibuat nanti di apa di uji coba di lahan yang di sini ya Pak ya untuk tanam padi sapela tebar langsung langsung gitu ya jadi tetap memakai cara jajar legowo gitu ya Pak ya tuh minimal minimalisir perawatan gitu ya Pak ya perawatan jadi menyemprot rumput-rumput yang tumbuh-tumbuh di sekitaran apa padi itu ya Pak ya karena kebanyakan saya yang saya lihat ditebar tapi tidak menggunakan cara apa cara tapi apa cara jajar legowo jadi amburadun gitu Pak iya jadi rumput-rumput itu bersamaan dengan padi akhirnya orangnya malas untuk mencabuti ya kalau mencabut itu kan kita memerlukan waktu mas apalagi rumputnya itu kan banyak tapi sekarang ada yang teknologi canggih itu ada yang padi hidup tapi disemprot pakai itu rumputnya mati cuma jenis rumput saja tertentu itu yang tidak mati ada yang sejenis seperti rumput padi itu kan ada rumput padi itu iya itu enggak mati maksudnya harus dicabut tapi kan sebagian saja nanti tinggal kita kita cari mana yang ada satu begitu oke terima kasih ya Pak Sarno ya waktunya semoga Pak Sarno sehat selalu dan selalu memberi semangat yang pada yang pada yang lainnya gitu ya terutama terutama saling membantu sama satu pemberangkatan atau lingkungan iya gitu ya Pak Sarno ya Oke tapi cuaca di sini dari pagi panas panas Alhamdulillah tapi semalam sempat ada angin ada angin keras apa namanya yang di jalur satu itu kayaknya bayang robo itu pelang dirga itu robo kena angin biasanya enggak Mas atau mungkin memang terlalu kencang angin atau bagaimana saya juga sempat apa was-was itu karena besar sekali anginnya Oke cukup sedian yang bisa saya update di lokasi transmigrasi di pemukiman transmigrasi SP10 terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya dan selalu memperhatikan para transmigran transmigrasi yang mana di Tanjung Buka SP10 dan sekitarnya ya sahabat-sahabat subscriber terima kasih yang sudah selalu memperhatikan para transmigrasi baik dari program pemerintah maupun dari program swasta ya sahabat-sahabat itu bentuk peduli terhadap para transmigran transmigrasi di pemukiman baru maupun di pemukiman lama maupun di sekitarnya ya sahabat-sahabat subscriber saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyumbran mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya kemudian